Intro Hai, halo apa kabar? Kita kembali di Dunia Kucing Kali ini kita akan kembali meliput lokasi atau tempat pet shop Atau juga cat lover atau breeder, catering ya Dan juga tempat-tempat yang berkaitan dengan anabul kesayangan Nah kalau jalan-jalan ke daerah Pasir Putih ataupun juga ke Okarina Pasti akan menemukan satu tempat, memang sih tempatnya agak sedikit tersembunyi Tapi bagi semua anak pencinta kucing dan anjing pasti udah tau nih daerah disini Dan ini memang tempatnya representatif banget, lengkap banget pelayanannya Yaitu Klinik Warasatua Pet Shop Nah seperti apa isi dari Klinik Warasatua Pet Shop Dan juga kita akan berkenalan dengan Dr. Jonet Pemilik dari Klinik Warasatua Pet Shop ini Jadi jangan kemana-mana Yuk ikutin saya di dalam Kalau udah berkunjung ke dokter hewan gitu ya Rasanya gak lengkap kalau kita tidak tanya-tanya Seputar kesehatan anabul khususnya kesehatan kucing-kucing yang ada di rumah Nah ini sudah kembali bersama Dr. Jonet Yang memang udah pengalaman banget nih Dengan berbagai macam kasus yang dialami oleh anabul kucing Dari kasus yang paling ringan sampai kasus yang paling berat Namun semuanya itu ditangani dengan bener-bener berdasarkan pengalaman yang ada Dok, nah ini dia nih dok Saya itu kan di Youtube channel saya Saya kan pernah punya kucing yang ternyata dia Gak mau nyusuin hidupnya Tiba-tiba aja udah lemes sendiri, sakit sendiri Dan saya gak bisa kasih jawaban Ketika banyak orang yang tanya Kok sama banget sama kucing saya Kok dia gak mau ya nyusuin hidupnya Terus akhirnya dia misain diri sendiri Dan akhirnya kelaparan Nah itu gimana jawabannya Saya bilang Mendingan langsung aja ke dokter hewan Kan lebih bagus pada saya Kan nanti saya salah jawab gitu Nah kebetulan dalam kasus saya Saya kasih minum susu sendiri Saya rawat sendiri Ayahnya kucingnya bisa selamat Tapi kan kita semua kucing yang seperti itu treatmentnya Kalau kan gitu gimana dong Kalau misalnya ada kucing yang Anaknya gak mau nyusuin atau hidupnya gak mau nyusuin anaknya Oke oke Kalau gak mau nyusuin itu Ada beberapa kemungkinan ya Tidak bisa kita-kita harus lakukan Apa pemeriksaan khusus untuk anak kucingnya Apakah kucingnya ada sendiri ada masalah Atau yang kedua psikologi dari induknya sendiri Yang satu Ada beberapa indukan yang dia berjalan melalui insting Kalau anaknya gak survive Dia gak mau urus anaknya Ini satu Ya udah tahu Udah punya perasaan Ya udah feel Kayak gitu Itu agak susah ditunjukkan Kita juga agak gak tahu kan jadinya Satu Kemudian kalau dari segi babynya sendiri Ada beberapa kemungkinan Satu Kadang-kadang kedinginan Ada kemungkinan awalnya juga dari mamanya yang gak mau respon ke dia Jadi harusnya mamanya tugasnya kan jilatin Ngangetin dan sebagainya Ada beberapa kondisi dimana Gak diurus akhirnya yang terjadi apa ya Gak ada nutrisi Gak ada yang masuk Satu Kemudian yang kedua Jelas dia tidak di dekat induknya Misalnya dia menyendiri-sendiri Kayak gitu Kadang-kadang malah disingkirkan sama mamanya Nah itu Menjadikan Suhunya rendah Suhu drop Ya makanya Beberapa kasus kita harus Biasanya kalau lagi nyusui Alangkah baiknya diberikan lampu pulang Lampu pijar itu Jadi saat jauh dari mamanya Setidaknya dia ada dapat kehangatan dari lampu itu Tuh Yang kedua kadang-kadang kasusnya kembung Kasus kembung Atau dia Gak mau pipis Atau gak mau eek Kalau mamanya gak mau jilat Jilatin Iya Biasanya anak kecil itu gak bisa pipis Karena dia akan pipis dan eek Kalau dijilatin sama mamanya Makanya salah satu solusinya Ya sebenarnya tergantung Kalau kita melihat Oh karena gak dijilatin mamanya Ya kita Artifisial bikin sendiri Kayak bentuknya jilatan Jadi kayak biasanya ditutul-tutul Pantatnya Oh biar eeknya keluar Biar pipisnya keluar Ditutul Cek suhunya Dihangatkan Itu salah satu triknya Oh oke Berarti kita melihat kasusnya Sebelum kita bisa menjalankan Jangan langsung Bujuk-bujuk dikasih susu aja Kita gak tahu Iya betul Jadi penyebabnya apa Harus di tracking dulu Oh oke Sudah terjawab nih Tiap-tiap kucing Yang memiliki permasalahan Seperti itu Anak bulnya Anaknya berarti Kasusnya beda-beda Cara penanganan Kita mau lihat dulu ya Iya Oke Nah dok Kita kan seri banget nih Namun kucing liar Anak-anak kucing yang masih kecil Dibuang ke pasar lah Dibuang kemana-kemana Nah Kita kan masih kena Menyelamatkan kucing itu Nah gimana caranya Penyelamatan Agar mereka bisa selamat Biar syukur-syukur Bisa hidupnya bisa Kucing jalanan Satu Kita Seandainya mau merescue Satu Jelas di jalanan ya Kasusnya apa dulu nih Ya Kasusnya apa dulu Kalau Dia Kasusnya Kasus berat Artinya Ah Lebih baik Langkah baiknya Dicek dulu ke dokter Lihat kebutuhannya apa Kondisinya seperti apa Ya Jangan langsung main Bawa pulang Taruh sama kucing-kucing kita Di rumah Nah Kalau ternyata Penyebabnya virus Aduh Nyebar di rumah Nanti jadi Kacau semuanya Satu Kemudian Kalau Dia kondisinya Stabil-stabil aja Dalam arti Makan masih oke Tidak terlalu buruk Kondisinya Boleh Boleh bawa pulang Tapi nomor satu Tetap Guarantin Karantina Iya Tidak boleh Ketemu dengan kucing lain dulu Tuh Dilema juga ya Gak mudah Itu di satu sisi kita Jiwa Wah Kita untuk Sama kasihan Sama kucing Tapi di sisi lain Kita juga harus melihat Kondisi kucing itu kan Apakah memperlukan bantuan Dokter secepatnya Atau Mereka siat-siat saja Dibuang Dan kita pun harus Memisahkan Ada beberapa hal Hanya bersifat Maintenance saja Misalnya Contoh Jamur ada Tapi tidak parah Atau luka Butuh maintenance Bersihkan Mandiin Salepin Sudah oke Walaupun mungkin Ada yang bilang Ini kan kucing domestik Pasti dari tangan tubuhnya Pasti kuat Tapi kan sama juga Sama juga Dengan kondisinya Seperti di buang Mereka akan mengalami Betul Betul Memang Secara Teoritis ya Kucing domestik Lebih Tahan Tapi yang namanya Itu nyawa juga Kalau kena penyakit Gemburan terus-menerus Lama-lama down juga Saya pernah ngalamin Kayak gitu Kecat kucing yang mati Saya coba resmi Aduh penyesalannya luar biasa Kadang gak tau penanganannya Seperti apa Dikasih makan Kasih minum Eh ternyata Mungkin aja dia kena virus Atau penangkir juga Betul Oke Nah penyakit kucing itu Kan pada umumnya Adalah jamuran Skadies Kutu Nah Itu tuh penyakit umum ya dok Ya ya Penyakit untuk Jelapa perawatan Eh Apa sih penyebab Kucing itu bisa terkena jamuran dok Apakah karena Perawatannya kurang Atau memang Hal-hal lain Yang terkadang diabaikan Oleh para Penyebabnya Banyak Banyak faktor ya Tapi yang nomor satu Nomor satu nih Yang paling Sering terjadi Yaitu satu Memang dasarnya Imun sistemnya Ya Imun sistemnya Lagi rendah Kebetulan dia Daya tahan tubuhnya Lagi rendah Karena Imun sistem itu kan Bersifat fluktuatif Kadang agak tinggi Kadang rendah Ya itu Kayak grafik ya Kalau pas kebetulan Dia lagi Turun di bawah Ada sesuatu hal Yang bersifat Mengganggu patogen Bakteri Jamur Apa-apa ya Virus Bisa kena Itu nomor satu Berarti Imun sistemnya Yang kedua Salah satunya Yang maintenance itu Misalnya Maintenance Hariannya Ini kucing Seharian Gak dibuang Puknya Bisa disitu Dan kucingnya Tidur di pasir Pula Waduh 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 Terkadang Lupa Sibuknya Betul Betul Langsung Berarti Kucing itu Penting banget Kita kan Manusianya Haru divaksin Sekarang Kucing Harus Benar-benar Kesehatan dijaga Meminimalisir Salah satunya divaksin Paling bagus Umur berapa Vaksin Dua bulan Disarankan Dua bulan Dua bulan Dua bulan Lebih bagus Tiga bulan Enggak Dua bulan Sudah Tergantung Beratnya Juga Terbuk Biasanya Saya Tidak Melihat Berat Ya Karena Untuk jenis-jenis Kucing Tertentu Nunggu Beratnya Tergantung Satu Nomor satu Status Kesehatannya Dulu Status Kesehatan Sama Umurnya Kalau Lebih dari Dua bulan Ya Sudah Oke Status Kesehatannya Baik Dalam Kondisi Fit Kondisi Sehat Tidak Cacingan Tidak Kutuan Tidak Demam Atau Flu Dan Sebagainya Nah Baru Boleh Itu Vaksin Pertama Ya Vaksin Pertama Bulan Berikutnya Setidaknya Tiga Kali Mengapa Penting Vaksin Bagi Kucing Karena Kucing Banyak Ada 10 Ada 520 Gimana Kan Ada Diskon Jadi Gini Pentingnya Vaksin Vaksin Itu Tujuannya Diberikan Dirangsang Merangsang Kekebalan Tubuh Kucing Nah Kenapa Harus Dirangsang Kekebalan Karena Hampir Semua Penyakit Terutama Virus Itu Tidak Ada Obatnya Jadi Artinya Kalau Tidak Ada Obatnya Artinya Yang terjadi Apa Tingkat Kematian Mortalitasnya Tinggi Banget Jadi Kalau Kena Virus Kita Mau Hitung-hitungan Teoritis 85% 100% Pasti Dead Jadi Sangat Membahayakan Nyawa Makanya Salah satu Tujuannya Kita Protect Dengan Cara Pemberian Vaksin Jadi Kalau Vaksin Diberikan Artinya Sudah Terbentuk Memori Di Dalam Tubuhnya Dengan Virus Tertentu Tersebut Itu Balik Tersebut Tersebut